DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara akan fokus untuk memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Musa Rajek Shah pada saat melepaskan masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara di halaman kantor Pemprov Sumatera Utara. Musa Resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa fokus untuk kemenangan Partai Golkar di Sumatera Utara dan Capres Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Golkar dan koalisinya. Musa yang akrab disapa dengan Ijek ini mengatakan pemenangan dan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai Capres dari Koalisi Golkar, Gerindra, PAN, PBB, dan Partai Gelora adalah amanat dari DPP Partai Golkar Pusat untuk ditindak lanjuti pada kadernya di masing-masing daerah termasuk di Sumatera Utara. Musa mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara disambut ribuan kader Partai Golkar di halaman kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Dengan menaiki mobil terbuka, Ijek yang diiring-iringi para kader menuju kantor DPD Partai dengan mobil terbuka. Ijek juga sesekali melambaikan tangan dan menyapa kader Partai Golkar sepanjang jalan. Dikatakan, Ijek usai dirinya tidak menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumut, dirinya telah melepaskan amanah dan tanggung jawabnya. Sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, Ijek mengatakan bisa menggunakan hak politiknya secara terbuka. Ia pun akan maju sebagai calon legislatif DPR RI Sumut di pemilu 2024. Dirinya berharap agar masyarakat Sumatera Utara menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 mendatang.